Terima kasih Pemirsa kembali lagi di Newsline. Kunjungan wisatawan ke Pulau Dewata Bali terus meningkat. Ratusan wisatawan asal Tiongkok pun mulai berdatangan setelah 3 tahun terhenti. Kawasan pantai Legian dan Kuta pun tetap menjadi tujuan wisata favorit para wisatawan. Kita lihat bersama ratusan wisatawan. Sementara itu tempat wisata di Cisarwa, kawasan Puncak Bogor, hari ini juga ramai dikunjungi warga yang menikmati libur Hari Raya Imlek. Salah satunya adalah Taman Safari Indonesia. Bagaimanakah antisipasi pengamanan dan informasi lain pemirsa ribuan wisatawan juga memadati objek wisata kebun binatang lembang di hari terakhir, Libur Hari Raya Imlek. Wisatawan dinominasi dari luar Bandung seperti Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan Pulau Sumatera dengan kenaikan mencapai 80% dibandingkan hari biasanya. Kita lihat bersama. Libur Hari Raya Imlek dimanfaatkan warga Jakarta dan sekitarnya berlibur di sejumlah lokasi wisata. Salah satunya di Taman Margasatwa Ragunan. Dan hingga siang hari ini katanya sudah ada lebih dari 11 ribu pengunjung mendatangi. Terima kasih pemirsa kembali lagi di Newsline. Keunjungan wisatawan ke Pulau Dewata Bali terus meningkat. Ratusan wisatawan asal Tiongkok pun mulai berdatangan setelah 3 tahun terhenti. Kawasan pantai Legian dan Kuta pun tetap menjadi tujuan wisata favorit para wisatawan. Kita lihat bersama. Sementara itu tempat wisata di Cisarwa, kawasan Puncak Bogor hari ini juga ramai dikunjungi warga yang menikmati libur Hari Raya Imlek. Salah satunya adalah Taman Safari Indonesia. Bagaimana kah antisipasi pengamanan dan masih lain pemirsa ribuan wisatawan juga memadati objek wisata kebun binatang Lembang di hari terakhir Libur Hari Raya Imlek. Wisatawan dinominasi dari luar Bandung seperti Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan Pulau Sumatera dengan kenaikan mencapai 80% dibandingkan hari biasanya. Kita lihat bersama-sama. Libur Hari Raya Imlek dimanfaatkan warga Jakarta dan sekitarnya berlibur di sejumlah lokasi wisata. Salah satunya di Taman Margasatwa Ragunan. Dan hingga siang hari ini katanya sudah ada lebih dari 11 ribu pengunjung mendatangi. Terima kasih pemirsa kembali lagi di Newsline. Kunjungan wisatawan ke Pulau Dewata Bali terus meningkat. Ratusan wisatawan asal Tiongkok pun mulai berdatangan setelah 3 tahun terhenti. Kawasan pantai Legian dan Kuta pun tetap menjadi tujuan wisata favorit para wisatawan. Kita lihat bersama ratusan. Sementara itu tempat wisata di Cisarwa, kawasan Puncak Bogor hari ini juga ramai dikunjungi warga yang menikmati libur Hari Raya Imlek. Salah satunya adalah Taman Safari Indonesia. Bagaimanakah antisipasi pengamanan dan pasal lain pemirsa ribuan wisatawan juga memadati objek wisata kebun binatang Lembang di hari terakhir Libur Hari Raya Imlek. Wisatawan dinominasi dari luar Bandung seperti Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan Pulau Sumatera dengan kenaikan mencapai 80% dibandingkan hari biasanya. Kita lihat bersama-sama. Libur Hari Raya Imlek dimanfaatkan warga Jakarta dan sekitarnya berlibur di sejumlah lokasi wisata. Salah satunya di Taman Margasatwa Ragunan. Dan hingga siang hari ini katanya sudah ada lebih dari 11 ribu pengunjung mendatang.